Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulya selamat pagi, saya ucapkan dari kota Jakarta saya sekarang sudah berada di stasiun Gambir wah, saya hari ini seneng banget teman-teman karena kenapa? udah lama banget nih, saya gak naik kereta api nih yaitu naik kereta api Argo Dwi Pangga secara full trip dari Jakarta menuju ke Solo Balapan dan untungnya kereta api Argo Dwi Pangga sekarang sudah berganti rangkaian menggunakan next generation atau new generation dan saya akan naik di kelas tertinggi yaitu kelas luxury let's go bagaimana keseruannya? mari ikutin perjalanan saya sekarang sekitar pukul 08.00 lebih 12 dan suasana di stasiun Gambir ini rame banget teman-teman dan untuk kereta api Argo Dwi Pangga yang saya naiki itu keberangkatannya pukul 08.00 lebih 50 dan keberangkatan pagi hari dari stasiun Gambir ini banyak banget ya ada kereta api Argo Parayangan Argo Dwi Pangga Argo Ceripon Argo Bromo Anggrek Argo Muria dan Argo-Argo lain teman-teman habis ini kita langsung masuk aja teman-teman dan saya sekarang berada di hall bagian selatan kita cetak tiketnya terlebih dahulu ya let's go di stasiun Gambir juga tersedia fasilitas yang namanya Face Recognition jadi tinggal setor wajah langsung bisa boarding dan untuk tempat keberangkatan untuk kereta api di stasiun Gambir itu berada di lantai 3 jadi kita harus naik 2 lantai teman-teman dari tempat boarding ini dan apabila kita naik 1 lantai karena kita naik di kelas mewah bisa luxury, priority, imperial ataupun panoramik ataupun compartment switch kita bisa menunggu di launch tetapi karena ini udah mepet banget yaudahlah kita langsung aja menuju ke jalur 1, 2, entah 3 atau 4 ya untuk kereta api Argo Dwi Pangga rencana kereta api Argo Dwi Pangga akan dipersiapkan di jalur 3 berarti ke sana teman-teman kita langsung menuju ke jalur 3 aja asli ini rame banget ya suasana pagi hari di stasiun Gambir karena ini weekend juga teman-teman nah untuk launchnya itu berada di ujung sana di sana merupakan launch yang pakai AC atau area tertutup dan di bagian sana itu merupakan launch yang open space jadi area terbuka kita langsung aja menuju ke atas jadi untuk stasiun Gambir ini hanya tersedia 4 jalur jalur 1, 2, 3, 4 dan semuanya itu digunakan untuk pemberangkatan kereta api jadi ikutin terus papan petunjuk informasinya kereta yang kita naiki itu bakal berangkat dari jalur nomor berapa disini udah ada kereta api Argo Bromo Anggrek kereta api Raja dengan nomor perjalanan 2 dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi ke berangkatan 8.20 jadi kurang lebih 2 menit lagi nih bakal diberangkatkan nih kereta api Argo Bromo Anggrek kereta api Argo Bromo Anggrek persiapkan diberangkatkan dari stasiun Gambir dan disini ada lokomotif untuk kereta api Argo Ceribon menuju ke Tegal dan untuk kereta api Argo Ceribon ini sudah tersedia di jalur 4 jadi ada 3 kereta api Argo yang berangkatnya berurutan nih Argo Bromo Anggrek ke Surabaya Argo Ceribon menuju ke Tegal dan kereta api Argo Dwi Pangga menuju ke Solo yang saya naiki mantep nih beriring-iringan rencananya sih kereta api Argo Ceribon itu bakal disusul kereta api Argo Dwi Pangga nih kita lihat aja oke udah ada semboyan 40 ada semboyan 41 juga habis ini dibalas dengan semboyan 35 dari masinisnya teman-teman selamat menuju ke Tegal Terima kasih telah menonton 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 Jadi selisih waktunya Antara kereta api Argo Ceripon ini dengan kereta api Argo Dewi Pangga adalah sekitar 20 menitan Dan bisa jadi kereta api Argo Ceripon ini bakal disusul di stasiun Cirebon nantinya oleh kereta api Argo Dewi Pangga yang saya naiki Gila sih Argo nyusul Argo Nggak masuk akal Argo Dewi Pangga memang Dalam perjalanannya kereta api Argo Dewi Pangga Itu merupakan kereta api tercepat yang Menghubungkan kota Jakarta dengan kota Solo Jadi waktu temponya sekitar 7 jam aja kecepatan full Sampai 120 km per jam Dan keberangkatan dari Jakarta pagi hari Keberangkatan dari Solo adalah Malam hari Keberangkatan dari Jakarta menuju ke Solo Itu rencananya bakal menyusul Empat kereta api Yang pertama kereta api Dharma Wangsa Dari Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi di stasiun Karawang Yang kedua kereta api Argo Ceripon ini Dari Gambir menuju ke Tegal Bisa jadi entah di stasiun Haur Gelis terisi jati barang atau Cirebon Lalu kereta api Gajah Wong Dari stasiun Pasar Senen menuju ke Lempuyangan Di stasiun Kebumen Dan yang terakhir adalah kereta api Joglu Semarkerto yang muter-muter Di stasiun Lempuyangan Yogyakarta Mari kita nikmati naik kereta api Argo Dewi Pangga Secara full trip di kelas tertinggi Yaitu kelas Luxury Let's go Terima kasih kereta api Terima kasih kereta api Sudah bergeser menuju ke bagian utara Untuk menunggu kedatangan Rangkaian kereta api Argo Dewi Pangga Dari stasiun Jakarta Kota Karena untuk rangkaian kereta api Argo Dewi Pangga Itu istirahat dan dibersihkannya Di stasiun Jakarta Kota Dan dari sini kita juga bisa melihat Monumen Nasional atau lebih dikenal Monas dan kelihatannya lagi ada acara deh Ini rame banget teman-teman Bus-bus dan dari tadi tuh ketemu Bus Jawa Timuran juga menuju ke sini Ini kayak harapan jaya, bagong, sumber selamat Kesini semua nih Kelihatannya ada jamaah Dan katanya sih ada doa bersama kayak gitu teman-teman Asli ini rame banget Berapa ratus Bus dah Ini yang di dalam Yang belum di luar Ngeri banget Ini pukul 8 Lebih 41 Atau kurang lebih sekitar 9 menit lagi Kereta api Argo Dewi Pangga Mempunyai incertual Diperangkatkan dari stasiun Gambir Ini rangkaiannya baru mau masuk di stasiun Gambir Kelihatan nggak tuh Dari jauh tuh Nah itu dia Rangkaian new generation kereta api Argo Dewi Pangga Mari kita rekam terlebih dahulu Let's go Rangkaian kereta api Argo Dewi Pangga Kelihatan kincolong banget Ini udah dipersiapkan Masuk di jalur tiga Mepet banget Dengan keberangkatan kereta api Argo Dewi Pangga Yaitu kurang lebih sekitar 8 menit Dan Saya penasaran banget nih Untuk kereta new generation ini Bedanya apa teman-teman Jadi disini ada stripping warna merah Terus ada warna abu-abu Lalu ada tulisannya Argo Dewi Pangga Yang memang khusus untuk kereta api Argo Dewi Pangga Let's go kita coba ya Kerennya disini Baik Argo Dewi Pangga maupun Argo Lawu Itu membawa 2 kelas luxury teman-teman Awalnya 3 Tetapi sekarang Satunya itu digunakan Untuk kereta api Taksaka Dan ini saya duduk di Luxury 1 Seat nomor 5 Mari kita masuk aja Jadi untuk luxury 1 Berada disini nih teman-teman Luxury 1 Maaf ya Masih Kita lihat teman-teman Wah disini tuh menggunakan Pintu otomatis Wah kelihatan keren banget sih ini Wah gak sabar nih Nah saya duduk di seat nomor 5A disini Jadi 5A itu single Dapet window Dapet aisle Konfigurasinya 1-2 Terima kasih Terima kasih. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak Rukami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Ini kereta PR Kuduhi Pangga yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Dan untuk first impression untuk kereta Luxury Generasi ketiga ini kalau menurut saya mewah teman-teman. Tetapi ya mungkin kita bakal tahu nanti kekurangan ataupun kelebihannya terletak di mana. Dan disini kita juga langsung mendapatkan air mineral kecil seperti ini dan kita juga langsung mendapatkan masker. Untuk fasilitas-fasilitas lain habis ini kita review. Let's go! Oh boleh, boleh. Agak berat juga ya. Oh gitu. Sama semua berarti ini mas ya? Iya sama kak. Oke. Mas ya mas ya? Selamat tinggal. Ini baru berangkat kita langsung mendapatkan welcome drink. Disini ada jus kacang hijau ditambah dengan roti. Dan disini menggunakan gelas kaca kayak gini teman-teman. Asli memang layanannya macam kayak kita naik kelas Luxury tahun kemarin ya. Dan ini langsung dibagikan ke semua penumpangnya nih. Jadi untuk kereta kelas Luxury ini tuh ada pramugara atau pramugari khusus yang bertugas memang untuk di kereta kelas Luxury. Kita coba langsung untuk jus kacang hijau-nya. Untuk jus kacang hijau-nya ini agak kentol kayak gitu sih teman-teman. Rasanya lumayan. Dan kita juga langsung mendapatkan roti nih. Roti coklat. Dari Good Brand. Baru berangkat sekitar pukul 0.09 lebih 1. Kita persiapan tiba di stasiun Cati Negara. Dan ini kita juga mendapatkan headset tetapi dipinjemi teman-teman. Tidak boleh untuk dibawa pulang. Nah uniknya kereta api Argo Dewi Pangga. Apabila keberangkatan dari Jakarta. Ini tuh kereta api Argo Dewi Pangga tuh berhenti di stasiun Cati Negara untuk menaikkan penumpang. Biasanya kereta-kereta ke arah timur tuh gak berhenti di Cati Negara ya. Tetapi kereta api Argo Dewi Pangga, kereta api Argo Sindoro, dan beberapa kereta api lain itu berhenti disini untuk menaikkan penumpang teman-teman. Karena untuk lalu lintas dari Cati Negara menuju ke Bekasi kan rame banget nih. Udah lama banget ya rasanya gak naik kereta. Terus ke arah timur normal untuk menaikkan para penumpang di stasiun Cati Negara. Terakhir tuh sekitar tahun berapa ya udah lama banget. Tahun 2010-an kalau gak silahat teman-teman. Berangkat dari stasiun Cati Negara, balapan dengan rangkaian kereta api Kertajaya yang balik menuju ke Dibo Cipinang nih. Jadi kereta api Kertajaya ini baru datang dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan tiba di stasiun Pasar Senen. Lanjut dicuci atau diistirahatkan terlebih dahulu menuju ke Dibo Cipinang untuk keberangkatan nanti sore teman-teman. Wah, lokomotifnya CC206 nih. Mulai duluan ya. Fasilitas dari kereta Argo Dibangga kelas Luxury menggunakan Luxury Generasi ke-3 itu seperti ini teman-teman. Jadi disini tuh kursinya menggunakan kursi kulit dan ada cangkangnya seperti ini. Tetapi cangkangnya udah gak segede seperti generasi ke-2. Dan disini juga langsung ada lampu baca. Nah, berfungsi dengan baik. Dan fasilitasnya disini menurut saya banyak banget teman-teman. Disini ada USB port untuk mengisi daya. Dan untuk kursinya ini menggunakan leg race. Jadi leg race dengan kursi elektrik. Dan ada tombol-tombol disini. Disini ada tombol release. Terus ada tombol attendant call. Jadi untuk memanggil pramugar atau pramugari. Dan tombol disini itu untuk mengatur kursinya. Ditambah lagi disini ada buckle holder. Dan disini juga ada meja lipat yang bisa digunakan untuk bekerja ataupun makan. Di bagian sini terdapat tirai. Cara bukanya yaudah tinggal ditarik ke bawah. Dia bakal naik ke atas sendiri. Dan untuk bagian sini kalau menurut saya elegan banget ya. Jadi untuk penomorannya itu menggunakan kayak lampu seperti ini teman-teman. Terus kayak ada ornamen-ornamen disini. Tetapi untuk di bagian sini untuk finishingnya kalau menurut saya masih kasar. Jadi nggak halus ya di bagian meja lipat sini. Dan di bagian sini juga ada stop kontak untuk mengisi daya. Ada dua. Baik di kursi yang dua maupun satu itu terdapat dua. Dan kerennya disini menggunakan stop kontak yang universal. Universal charger. Legroom-nya lega banget. Jadi bisa lurusin kaki, selonjurin kaki kayak gini teman-teman. Dan ada kresek untuk sampah. Dan ini untuk naruh barang-barang seperti itu sih teman-teman. Kayak majalah. Di depan kita juga langsung ada audio video on demand. Dan disini ada gantungan. Kita lihat ya audio video on demand-nya. Disini ada colokan USB juga. Sudah nggak pakai Funtoro lagi. Yuteh. Dan disini ada aplikasi YouTube. Bisa dipakai nggak ya? Kalau cuma untuk pajangan sayang banget lah. Wah bisa teman-teman. Nih, nih, nih. Bisa YouTube-an. Coba kita lihat. Kita buka larva. 12 jam bro. Bisa, teman-teman. Jadi bisa untuk internetan nih. Wah, mantep-mantep. Oke. Dan disini ada kayak browser kayak gitu ya. Terus kita lihat lagi. Disini kelihatannya movie deh. Atau film. Ya, seperti biasa. Pilihan filmnya ya kayak gitu-gitu aja sih kalau menurut saya. Dan ini agak susah ya untuk touchscreen-nya ya. Disini ada games. Kelihatannya kosong. Ini peta, map. Harusnya menunjukkan posisi untuk kereta yang saya naiki sih. Bisa nggak ya? Ini posisi kereta APR Gui Banggal pas dari Cakung nih. Kelihatan nggak disini? Agak lemot ya? Nggak kelihatan. Dan disini ada musik harusnya. Kosong ternyata, teman-teman. Cuma folder doang. Tapi lumayan sih. Ada YouTube dan kita juga di pinjemin tadi headset. Tinggal dicolokin disini. Tinggal di YouTube-an. Enikmat Tuhan mana yang kamu dustakan, teman-teman. Kalau kayak gini. Damai. Tetapi kalau menurut saya pribadi. Spacenya itu agak sempit ya kalau menurut saya. Lebih sempit dibanding yang laksuri generasi kedua. Kerennya disini toiletnya itu tersedia di dua sisi kereta. Nah, biasanya untuk laksuri generasi pertama ataupun kedua itu cuma di salah satu. Ini ada di depan sana. Dan ada di belakang sana. Habis ini mari kita lihat satu per satu. Apabila kita dapet seat yang ujung. Itu nggak terlalu jauh lagi dengan audio video on demand. Jadi kita masih bisa menikmati. Dan di depan kita itu langsung ada kayak layar yang menunjukkan informasi tentang keretanya, teman-teman. Jadi macam ini nih. Lakshuri KA Argo Dwi Bangga. Di tanggal 20 Januari 2024. Ini pukul 9.17. Wah, sama nih. Dan ini nanti merupakan jadwal pemberhentian kereta PR Goodwi Bangga. Dan disini juga ada informasinya juga, nah. Bahkan ada informasi kecepatan keretanya, teman-teman. Wah, mantep nih ya. Ada CCTV. Dan disini juga ada TV. Kita lihat toiletnya. Nah, untuk di bordes ini. Itu tersedia kursi yang digunakan untuk kru. Dan disini ada panel kelistrikan. Dan bahkan untuk pintu yang menuju keluar. Itu juga menggunakan pintu otomatis, teman-teman. Ini menggunakan pintu otomatis. Sambungan antar bordes. Juga menggunakan pintu otomatis. Dan disini sambungannya menggunakan sambungan akordeon seperti ini, teman-teman. Kedap nih. Dan apabila kita maju ke depan, itu udah kelas eksekutif ya. Untuk toiletnya berada disini. Tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita. Kita buka aja. Wah. Kita masuk, teman-teman. Muncinya tinggal digeser aja nih. Oke, udah langsung munci. Dan disini langsung tersedia closet duduk. Disini ada baby cardex. Meja untuk bayi seperti itu. Ada tisu. Terus ada washtafelnya. Ada sabun. Dan ada cermin. Ada pengharum ruangan. Kalau menurut saya, ini kelihatan elegan dan modern, teman-teman. Mantep nih. Saya coba masuk menuju ke kelas eksekutif. Disini ada toilet. Dan toiletnya ini untuk di kereta kelas eksekutif. Untuk new generation. Itu hanya tersedia di salah satu sisi kereta aja. Disini juga dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita. Dan ada warnanya seperti ini. Untuk toilet wanita itu berwarna pink untuk pintunya. Dan toilet pria itu berwarna biru seperti ini. Dan kemungkinan fasilitasnya nggak beda ya, teman-teman. Cuma tempatnya aja. Jadi apabila kita masuk, ada closet duduk. Ada tempat sampah. Ada tisu. Dan ada washtafel kecil. Ditambah dengan ada cermin juga nih, teman-teman. Ada pengharum ruangan juga tentunya. Saya penasaran untuk di kelas eksekutif. Mari kita lihat ya. Wah, masih kosong nih. Nah, kelas eksekutif di kereta PR Godwi Pangga seperti ini nih. Yang new generation. Saya sudah berada di kelas eksekutif dari kereta PR Godwi Pangga. Dan saya duduk di eksekutif delapan. Saya juga duduk di kursi eksekutif new generation, teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, ini kursinya agak keras ya. Dan enaknya disini juga tersedia space untuk kepala. Jadi, sebagai pengganti bantal di bagian kanan maupun kiri seperti ini. Dan untuk kursinya disini, itu berwarna biru tua dan dikasih corak-corak bunga. Berwarna hitam kayak gitu, teman-teman. Dan untuk fasilitasnya itu sebetulnya nggak terlalu beda jauh dengan eksekutif-eksekutif sebelumnya. Tetapi, untuk yang new generation ini, kalau menurut saya pribadi, kelihatan lebih elegan dan kelihatan lebih modern. Dan kelihatan lebih modernnya adalah disini menggunakan pintu otomatis, baik untuk di bordes maupun di sambungannya. Ditambah lagi, tata pencahayaannya dan interior di dalamnya itu, asli, menambah nuansa elegan dengan corak-corak yang dipadukan dengan warna kursinya ini, kalau menurut saya ini cocok banget. Fasilitasnya disini ya sama aja, ada meja lipat, terus ditambah ada colokan, universal charger juga, teman-teman. Ada footrest, dan ada kresek untuk mengumpulkan sampah, terus di depan kita juga langsung disediakan depan untuk menaruh barang atau botol, ada gantungan ditambah dengan tirai. Dan untuk bagian bagasi atasnya itu nggak terlalu beda jauh dengan kereta kelas luxury, ditambah lagi di bawah kursinya ini macam kayak ada lampu kayak gitu, teman-teman. Dan apabila ini perjalanan malam hari, kelihatannya menambah nuansa elegan kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau menurut saya, ya lumayan lah ya, lumayan mantep nih. Dan yang paling penting disini untuk di kereta new generation itu ditambah dengan kayak layar running tech seperti itu. Jadi posisi keretanya berada di mana, dengan kecepatan keretanya berapa, seperti itu teman-teman. Dan nanti keretanya akan berhenti di stasiun mana, selanjutnya berhenti di stasiun mana, itu yang keren kalau menurut saya ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Saatnya balik menuju ke kereta luxury, teman-teman. Oma, ada apa ini? Masnya ada manggil-manggil. Waduh. Oma, dari kiriman? Oma, kiriman dari siapa ya? Dari masnya yang depan. Oh gitu? Ada yang mesenin ya mas ya? Mau diseduh sekarang? Nanti aja mas? Nanti aja. Nah, jangan sekarang. Kayaknya masih banyak lagi nih. Itulah, banyak banget yang ngirim-mirim kayak gini. Ini kalau minta diseduh, kubu isi apa ya? Oke, oke. Siap, siap. Berarti bisa langsung disini ya? Bisa. Oke. Kita ada air panas juga. Oke, makasih banyak mas ya. Sangat. Ini tadi kita main ke kereta kelas eksekutif. Tiba-tiba balik-balik udah ada 2 pop mie, 1 teh pucuk, sama 2 air mineral. Wah. Matur nuon. Sobosing waste ngirim gila. Dan ini udah kebuka. Keliatannya paling cocok ini nanti kita makan deh. Untung nggak diseduh temen-temen. Kalau diseduh dua-duanya adalah. Aduh. Nah, itu tadi kita barusan berjalan langsung di stasiun Karawang. Dan di stasiun Karawang itu tadi kereta PR Godwi Pangga yang saya naiki berjalan ngebut banget penyusul kereta pidarmawangsa penyusulan pertama. Kereta pidarmawangsa merupakan kereta kelas eksekutif ekonomi menggunakan rangkaian idel dari kereta api beratas yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jalurnya full via jalur Pantura, teman-teman. Dan untuk penyusulan kedua ini masih jauh ya. Bisa jadi di stasiun Cirebon mungkin. Ini waktu menunjukkan sekitar pukul 10.00 lebih 14.00. Dan posisi kereta PR Godwi Pangga sekarang udah lepas dari stasiun Cikampek. Dan sepertinya untuk servis makan untuk kereta PR Godwi Pangga di kelas lakseri ini itu dibagikan lepas dari stasiun Cirebon. Jadi jatuhnya itu adalah makan siap. Dan karena saya udah lapar banget dan saya juga udah kangen banget dengan menu-menu di kereta api unggulan. Saya ingin menuju ke kereta makan, ingin beli say sapi. Udahlah, kita langsung menuju ke sana. Let's go! Oke, kita maju ke depan menuju ke kereta makan, teman-teman. Kita lihat untuk kereta makannya itu terletak di antara kereta berapa ya. Ini kita menyeberang banyak kereta nih pastinya nih. Jadi untuk kereta PR Godwi Pangga ini membawa 8 kereta eksekutif, 2 lakseri ditambah 1 pembangkit. Ini suasana di eksekutif 8. Eksekutif 8 masih banyak kursi yang kosong sih. Jadi untuk kereta api Argo Dewi Pangga pada hari ini itu nggak penuh, teman-teman. Enak banget ya. Nggak perlu nutup-nutup pintunya lagi karena pasti otomatis tertutup. Nah, ini suasana di eksekutif 7. Ramai banget nih. Coba maju terus. Wah, ini berjalan langsung di suatu stasiun miring-miring, teman-teman. Ini kita udah tiba di eksekutif 6. Mencet-mencetnya banyak juga ya. Eksekutif 6 ramai penumpang nih. Kita maju terus. Tuh, liatannya di depan ini udah kereta makan deh, teman-teman. Oh, iya. Berarti di antara eksekutif 6 dan eksekutif 5 nih untuk kereta makan ya, teman-teman. Jadi, di sisi bagian sini itu ada panel kelistrikan kayak gitu, teman-teman. Dan ini juga menggunakan pintu otomatis. Di sini juga disediakan mushola. Musholanya elegan banget. Dan ada ini. Love, faith, hope, believe, Allah. Keren banget nggak sih? Wih, nutup sendiri lupa saya ya. Jadi, di sini ada cermin kayak gitu, teman-teman. Terus ada sajadahnya. Dan ini udah diset mengarah ke barat ya, menuju ke Qiblat. Dan di sini ada tirainya untuk privacy. Ditambah sandal untuk wudu, teman-teman. Dan untuk kereta makannya tuh seperti ini. Jadi, wabila kita naik ke kereta unggulan, itu ada live cooking. Menunya ini kayak kafe ya. Ada croissant. Terus ada beef puff kayak gini, teman-teman. Di sini juga ada meja. Terus ada kursi kayak gitu. Ini mini pantry-nya. Dan di sini juga disediakan meja sama kursi kayak gitu, teman-teman. Jadi, ruang untuk penumpang untuk menikmati makanan. Kita pesen makanan yuk. Mas, mau pesen makan, mas? Wah, sekarang ada kopi-kopi kayak gini juga ya? Iya, sekarang ada kopi cappuccino. Oh, langsung gitu ya? Oh, mantep juga nih. Saya pengen makan lah, mas. Yang ready to cook, yang sesapi masih ada? Sesapi masih di planning sebenarnya. Oh, gitu. Oke-oke-oke. Boleh-boleh, satu ya? Satu sama minumnya, Pak. Jai geprek serai lemon ada nggak? Jai geprek saya naikkan dulu ya. Soalnya masih, tadi di bawah di depan. Oh, gitu. Oke. Siap-siap. Masih duduk dulu ya, Pak. Oke. Nah, ini bebas nih. Mau duduk di mana, teman-teman? Cari yang kosong. Dan di sini juga ada buku menunya nih. Untuk kereta piar Godwi Panggar Golau. Kayak gini nih. Menunya banyak banget. Dari sesapi, mie Godok Jawa, nasi goreng parah yang an, rendang padang. Jadi ada makanan ready to cook. Ada makanan yang frozen. Ditambah sama kopi-kopian nih. Udah macam kafe ya. Dan ornamennya ini keren, teman-teman. Kayak gini nih. Wow. Jadi desainnya terlihat lebih elegan dan lebih modern untuk kereta makan di kereta piar Godwi Panggar Golau di kereta New Generation ini ya. Makanan dan minuman yang saya pesan udah sampai. Ada jahe kepres serai lemon. Minuman ter-the-best di dalam kereta piar. ditambah dengan makanan yang worth it banget. Hanya tersedia di kereta piar Godwi Panggar, kereta piar Godwi Panggar, Golau, hargo Willis, dan kereta piar Tak Saka. Yaitu say sapi, teman-teman. Jadi untuk makanan say sapi, ini dimasak langsung. Live cooking oleh chef yang ada di kereta makan ini. Makanya namanya RTC. Atau RTC. Yaitu ready to cook, teman-teman. Dan di sini ada sambalnya, sambal mata, terus ada daging sapinya, ada daun-daunnya, ditambah nasi. Nanti kita campur semua, tinggal kita aduk, kita makan, teman-teman. Ini harganya Rp50.000, ini harganya Rp15.000, jadi totalnya untuk dua ini adalah Rp65.000. Udah kangen banget nih. Untuk say sapi. Let's go! Pengalaman pertama kalinya, naik kereta dengan rangkaian New Generation, teman-teman. Ternyata di sini memang dirubah semua. Dari pembangkitnya, dari kereta makannya, dari kelas eksekutifnya, dan bahkan sampai kelas laksernya itu ikut dirubah. Dan untuk kereta yang menggunakan eksekutif New Generation, itu rencananya nanti ada di empat kereta api terlebih dahulu. Yang pertama ada kereta api Argo Dwi Pangga, dan ada Argo Lawu, Solo Balapan Gambir Pepe. Sekarang sudah ada di kereta api Taksaka juga, Yogyakarta Gambir Pepe. Dan ke depannya juga ada nanti di kereta api Argo Bromo Anggrek, Surabaya Pastel Turi Gambir Pepe. Nah, bahkan untuk di kereta api Taksaka, dan kereta api Argo Bromo Anggrek, kelas lakseri sleeper-nya itu bakal dirubah menggunakan lakseri generasi ketiga. Nanti nggak tahu ya, peruntukan untuk kereta kelas lakseri sleeper, atau lakseri generasi pertama, itu nanti bakal di kereta mana. Dan di sini saya amiss banget dengan konsep kereta makannya. Ini bener-bener udah kayak cafe, teman-teman. Di sini tempatnya cozy banget, tersedia banyak tempat duduk, dan space untuk penumpangnya juga luas. Di sini mini pantry-nya kelihatan lebih modern. Dan yang saya kaget, ternyata di sini udah disediakan mesin kopi. Jadi teman-teman bisa beli kopi secara langsung, yang dibuat langsung ya. Americano, terus tadi ada cappuccino kayak gitu juga, teman-teman. Dan untuk papan menunya itu kelihatan keren. Macem kayak di restoran-restoran kayak gitu, teman-teman. Jadi macam kita kayak di restoran di bandara, ataupun di stasiun kayak gitu ya. Jadi ada menu-menu macam. Keditukuknya, mie godok, saya sapi, dan nasi goreng-nasi goreng yang lain. Dan di sini juga disediakan buku menu, teman-teman. Buku menu khusus untuk kereta api Argo Diwanga dan Argo Lawu. Dan untuk menunya itu banyak banget. Dan bahkan tadi juga ada croissant, baru tahu. Keren. Ternyata udah seberubah ini ya, kereta api di Indonesia sekarang kayak gitu. Tapi sayang, hanya di kereta-kereta unggulan aja kayak gitu. Harusnya kan merata, semua kereta kayak gitu. Dan untuk kereta-kereta unggulan seperti ini kan, untuk harganya kan agak mahal juga, teman-teman. Untuk kereta luxury aja, untuk hari ini tuh saya dapet harga tiket tuh di kisaran Rp1.135.000. Itu merupakan sub-kelas terendah, sub-kelas J. Dan untuk harga tertingginya itu sekitar Rp1.350.000. untuk full trip. Dan untuk kelas eksekutifnya, itu harganya di sekitaran Rp620.000. Jadi Rp605.000 sampai Rp620.000. Rp650.000 untuk kereta api Argo Diwanga kayak gitu. Ya udahlah, karena udah lapar banget nih, belum sarapan, kita makan. Rp60.000 Selamat menikmati 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 Pak, pengen makan apa? Ada dua pilihan menu nih Nasi kuning sama chicken katsu Nah, karena saya udah beli duluan Makan di kereta makan Akhirnya, mas nanti aja lah Di sekitar jam satuan Nah, ternyata sekitar jam satuan ini Pas kita di antara Stasiun Pupuk sama stasiun Linggapura Teman-teman Kita udah berada di daerah operasi 50 Wokerto Dan saya request chicken katsu Jadi, mayan lah ya Ada dua menu pilihan Nasi kuning sama chicken katsu Di sini juga kita langsung mendapatkan mayonaise Terus, dapet sambal Yang pedes sama tomatnya Ada salad-salatnya Ada chicken katsu-nya sama potato wedges-nya Kita campur aja langsung Cocok-cocok Dan tadi Di stasiun Pupuk kita berpepasan dengan Kereta api Argolau ya Sesama kereta Unggulan Antara Solo Balapan Gambir Nah, bedanya kereta api Argolau Sama kereta api Argolau Sama kereta api Argolaui Pangga Itu cuma Jadwal keberangkatannya aja Teman-teman Untuk kereta api Argolaui Pangga Itu pagi dari Jakarta Malam dari Solo Dan kereta api Argolaui Itu kebalikannya Pagi dari Solo Dan malam dari Jakarta Dan rangkaiannya pun sama Bedanya Cuma ada di tulisan di luarnya Untuk di kereta eksekutif Ya, kereta api Argolaui Pangga Ada tulisannya kereta api Argolaui Pangga Tetapi untuk Argolaui Ya, Argolaui gitu Memang udah diperuntukkan khusus sih Banyak banget Tapi ini mayonisnya Tapi untuk salad sih Sausnya melain yang kurang Sikit banget Cuma dikasih satu yang pedes Hanya keung Hanya manggat Kalau gak saja Gak pedes gak enak teman-teman Dan disini Disediakan sendok garbu Sebagai alat makan Untuk kentangnya Lumayan rasanya Puter to edgesnya Kita coba chicken katsu-nya Payah banget pake garbu Chicken katsu-nya itu empuk Buri Gak alat teman-teman Ya, kalau dikasih nilai 810 Udah tiba di stasiun Purwokerto Pukul 13.02 Ini wabila kita pengen buka Tinggal dipencet aja ya Dia bakal buka Otomatis teman-teman Oke Tiba di pusat dari Daerah operasi 5 Yaitu di stasiun Purwokerto Dan ini kereta api Argo Dwi Pangga Ini masuk di jalur 3 Di jalur 2 itu ada kereta api Bogowonto Dari stasiun Lempuyangan Tujuan akhir stasiun Pasar Senen teman-teman Dan untuk rangkaian yang saya naiki Kereta kelas lakseri yang saya naiki itu Memiliki trend mark F Jadi disini kecepatannya bisa maksimal Sampai 120 km per jam 42 merupakan berat maksimal 42 ton Dan 10 itu merupakan jenis bogie atau roda Menggunakan jenis bogie K10 Nah, untuk livery stripping-nya seperti ini Ini ada warna emas dan warna abu-abu Dan ada tulisannya lakseri teman-teman Yang merupakan kelas lakseri Disini saya berkesempatan untuk mencoba K102302 Dipoindo SLO Ini eksekutif Buatan tahun 2023 Dan ini nomor urut ke 2 teman-teman Mulai dinasnya aja belum ada ya Nah, kayak gini nih Dan di depan merupakan kereta kelas eksekutifnya Tapi sayang disini tuh gak ada tulisannya Argo Dwi Pangga ya Nah, disini nih Ini malah kosongan kayak gini Tetapi di depannya tuh ada teman-teman Nah Di depannya tuh ada tulisannya nih Argo Dwi Pangga Kayak gini nih Ini nyempil Di belakang tuh satu Di eksekutif delapan Wah, ini diberangkatkan kembali nih Langsung naik lagi Astagfirullahaladzim Ini balik-balik Langsung ada ginian coba teman-teman Gimana cara bawahnya coba Asli Tadi tuh ada porter Yang Nyamperin saya Terus tiba-tiba Mas udah ya Kok mas bapaknya tau gitu kan Nih, nih, nih Galun untuk teman baikku Nggak masuk akal Enikmat Tuhan mana yang kamu dustakan Bayar 1 juta Dapat 3 kursi Dan dapat bonus-bonus teman-teman Sek toh Iking kong gongone pie Gilo 15 liter Sobos yang ngetek Awas aja mas Gerda ya Awas aja Dia curang Pake Porter coba Ya Allah 15 liter Terus nanti saya masih lanjut Naik kereta pil lain coba Ya Allah Nggak masuk akal Dan ini kita udah Berangkat dari Stasiun Purwokerto kembali Dan habis ini Kita akan melewati 3 terowongan Teman-teman Yang pertama Ada terowongan otok Terowongan kebasen Dan nantinya Terowongan iju Kita juga akan melewati Panorama yang indah Saat kita melewati Jembatan Sungai Serah Wah Syahdu nih Untuk di Purwokerto ini Teman-teman Jembatan Jembatan Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi Dengan Selamat menikmati Dan Selebar Terima kasih 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 saya cukup keras dan agak kecil kayak gitu tetapi di sini yang saya suka adalah layanan pintu otomatisnya ditambah layanan di kereta makan kereta makannya ini upgrade banget kalau menurut saya macam hype trip ya jadi udah macam restoran untuk menunya itu udah di set di atas tuh keren banget sih di situ juga ada mesin kopi sekarang ada life cooking juga ada chefnya terus ada ada jualan roti-roti macam croissant dan lain-lain teman-teman untuk penumpangnya pada hari ini dari Jakarta menuju ke Solo raminya itu di kelas eksekutif kelas eksekutif tuh bisa dibilang keterisiannya 80% tetapi untuk di kereta kelas Luxury ini ya kelihatannya cuma 60% karena untuk sisa tiketnya itu banyak banget di Luxury 1 maupun Luxury 2 itu masih banyak kursi yang kosong teman-teman untuk ke kedapan di keretanya ini kalau menurut saya cukup kedap tetapi yang enggak beda-beda jauh dengan rangkaian stainless steel ya kalau menurut saya upgrade-nya itu di fitur-fitur tertentu ditambah sama pintu otomatis dan kelihatan lebih modern dan elegan ya selebihnya kalau saya splash 12 sama kereta yang pakai stainless steel sebelumnya teman-teman dan yang paling saya suka di sini adalah musolanya juga musolanya itu diset keren banget kayak lebih elegan tertata rapi agar para penumpang itu nyaman ya teman-teman untuk melaksanakan kewajibannya oke ini karena udah sudah hampir tiba di tujuan akhir yaitu di stasiun Solo Balapan mari kita sejak kita udah tiba di stasiun Solo Balapan nah ini pertanyaannya ini bawahnya gimana teman-teman berat banget monggo monggo pak genggeng Mata nun-asal ini berat banget temen-temen 15 liter enggak ada akhlak yang Mas masih banyak sampai jumpa lagi lancar-lancar dinasnya ya oke 15 liter Oke mari kita keluar tempat-tempat asli di berat banget tempat-tempat gila Alhamdulillah Perjalanan saya naik kereta api Argo Dewi Bangga Sudah tiba di tujuan akhir Sekaligus tujuan saya yaitu di stasiun Solo Balapan Perjalanan yang seru Epic banget Dapet galon Dari tadi ditanyain orang-orang Mas ngapain bawa galon naik kereta api Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya Telah menonton video saya Jangan lupa like, komen, share dan tentunya subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax